Assalamualaikum, selamat datang di saluran saya rumah Zamzam menyajikan masakan sederhana dengan bahan seadanya dan dengan cara memasak yang sederhana juga masakan saya tentu saja disesuaikan dengan selera saya jadi jika ada pemirsa yang tidak sama dengan saya baik resep, cara masak maupun cara penyajian ya tidak apa-apa tapi jika ada yang suka dengan cara saya pemirsa boleh mencobanya di rumah tak lupa mohon dukungannya untuk pengembangan saluran saya yaitu dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya terima kasih kali ini saya akan membuat olahan dari jengkol yaitu semur jengkol bahan-bahan yang diperlukan diantaranya setengah kilogram jengkol yang sudah direbus hingga matang kemudian santan kelapa kecap manis cabai merah cabai rawit tomat jahe kemiri kemiri bawang merah bawang putih lengkuas saya gunakan lengkuas yang sudah diparut kemudian gula merah daun salam daun jeruk dan serai langkah pertama pipihkan jengkol dengan ulekan seperti ini sembari saya menyelesaikan pekerjaan memipihkan jengkol saya akan informasikan beberapa khasiat dari jengkol jengkol atau pt solabium jiringa memiliki banyak sekali khasiat diantaranya yaitu sumber protein mencegah penyakit mah menangkal radikal bebas mencegah anomia pembentukan jaringan tubuh mencegah tulang rapuh dan memperkuat tulang dan gigi mengatasi jantung koroner merampingkan perut mencegah diabetes kemudian mengatasi penyempitan pembuluh darah membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada janin menyetabilkan organ vital yang ada di dalam tubuh mengatasi sembelit pada ibu hamil mengontrol kadar gula darah dan terakhir mencegah risiko kecacatan pada bayi namun di samping khasiat yang begitu banyak yang terdapat pada jengkol ternyata jengkol juga bisa mengakibatkan keracunan alasannya asam jengkolat yang memiliki sifat sukar larut dalam air akan mengkristal dalam konsentrasi asam lambung yang tinggi kristal ini dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran kencing dan juga dalam ginjal sehingga pada kasus tertentu yang parah terlalu banyak memakan jengkol dapat menyebabkan kerusakan ginjal untuk itu makanlah jengkol sekedarnya saja selanjutnya haluskan bumbu saya dahulukan cabai merah dan cabai rawit selamat mencintai selamat mencintai Kemudian lanjut tumbuk juga Bawang merah, bawang putih, kemiri hingga halus Tambahkan merica, jahe Ketumbar Saya gunakan ketumbar bubuk Dan lengkuas Tumbuk lagi sampai halus Kemudian geprek serai Jangan lupa like, share, dan subscribe Berikutnya Siapkan wajan Nyalakan api Tuangkan minyak goreng Kemudian tumis bumbu halus Hingga harum Masukkan serai Tomat Masukkan daun salam Daun jeruk Tambahkan sedikit air Masukkan jengkok Kemudian masukkan juga santan kelapa Aduk-aduk Tambahkan gula merah Dan kecap manis Tambahkan pula kaldu bubuk Boleh gunakan rasa ayam Ataupun rasa sapi Jangan lupa aduk-aduk Masak semur jengkol Hingga kuah menyusut Terima kasih telah menonton Semur jengkok Semur jengkol Sudah matang dan siap disajikan Angkat Pindahkan ke piring saji Nah cantik kan Demikianlah resep saya kali ini Selamat mencoba Mohon kritik dan sarannya ya Agar saya dapat memperbaiki Dan mengembangkan saluran ini Menjadi lebih baik Terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum